Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuping Andri motonya apa itu kemarin saya lupa Mendengar yang benar, menyimak yang bijak Kalau hijrah Indonesia, kita mau hijrah kemana? Ke Indonesia Pada malam ini, setelah kita yang muslim Mungkin sholat, habis sholat terawih Kita berkumpul untuk belajar bareng mengenai Salah satu bentuk kurs digital atau Bisa diterjemahkan sebagai kurs kripto Ini sebetulnya adalah tema yang masih agak asing buat saya Cuman sebelum biar ada pemanasan sedikit Kata kripto ini pada bulannya saya jadi teringat ketika saya ada di Italia Saya diajak jalan-jalan ke sebuah gereja yang besar Kemudian sama sahabat saya, Romo Mateo Yang kemarin kita ada acara itu di sini juga Saya dibawa ke bagian bawah tanah Terus dia berkata, ini namanya kripto Jadi setiap gereja itu selalu ada kripto Apa itu saya tidak paham Jadi maksudnya ada, selalu ada kapel di bawah tanah Yang mungkin adalah tempat khusus para biarawan Untuk sembahyang di situ secara tersemini Atau secara eksklusif seperti itu Lalu saya kemudian juga membaca Buku sejarah Kalau zaman dulu di Turki itu Ada orang-orang yang terpaksa Memeluk Islam Ya supaya Sebetulnya terpaksa itu Gaya pengertian supaya dia Tidak dikasih pajak Atau mendapat kemudahan Jadi dia masuk Islam Tapi dia tetap mengalut agama lamanya Terutama agama Yahudi Jadi dikenalnya sebagai kripto Yahudi Atau kalau orang itu kripto Kristen Itu berarti dia diam-diam Kristen Kalau bahasa orang Sia mungkin takiyah gitu kan ya Jadi takiyah itu kripto Jadi ini yang saya pahami dari kripto Nah pada malam ini Kita membahasnya kripto yang lain Ini kripto Kurs Ya kan Ini bukan tema Yang merupakan Bidang saya Tapi saya sebagai alumni sejarah Saya memahami bahwa Kurs itu pertama kali muncul Adanya di Turki juga Tadi kita lagi membahas Turki Atau Anatolia Yang menemukan Satu cara untuk Memisahkan antara emas Dengan perak Sehingga mereka bisa menentukan Kurs yang pasti dari perak dan emas Nah sejak saat itulah Nama raja yang memperkenalkan teknologi itu Kurs menjadi kurs Nah sekarang kita bahas adalah Kripto Kuransi yang saya terjemahkan menjadi Kurs kripto Dan Sebelum itu Mungkin ada teman-teman yang tadi banyak Tadi ada ngobrol sama saya Apaan sih kok Kayaknya temanya ini agak berat Karena ini mungkin masih asing buat kita Kripto ini Saya jadi teringat Satu Penjelasan Kenapa ada kripto ini Caranya itu bagaimana Penjelasannya itu sangat sederhana Saya takutnya Soalnya kalau Pak Dilan Ini sebenarnya orang yang sudah sangat Mumpuni ya Membahasnya Pasti takutnya ada istilah-istilah teknis Yang kita tidak paham Jadi saya disini sebagai orang yang awam Mengenai kripto kuransi Saya ingin coba memberitahu teman-teman disini Bahwa Zaman dulu Ini saya kan anak sejarah Zaman dulu itu Orang kalau ingin memberikan pesan Kepada orang lain kan Dia menggunakan segel Saya mau kirim pesan ke Siapa Andri gitu kan Saya taruh di dalam box Saya segel dengan gembok Tapi saya tidak ingin sampai Si tukang pos itu Bisa membongkar box saya Jadi kuncinya saya pegang Saya gembok Si tukang pos itu pergilah Kirim ke Andri box itu Nah si Andri gimana caranya buka Orang kunci gemboknya ada di saya Jadi si Andri sekarang Memasukkan gembok dia Kepada box itu gitu kan Nah Kemudian dia kirim balik ke saya Gitu kan Setelah itu baru Saya buka gembok saya Saya kirim balik lagi ke dia Nah Inilah model Kripto di dalam komputer Yang Encrypted Itulah istilahnya ya Sehingga Ini yang Ini yang membuat Sulit untuk Istilahnya Direpas atau Sulit diketahui Kecuali oleh orang Yang punya kunci Gembok-gembok ini Itu sederhananya Seperti itu Yang namanya Kripto Currency Terus dia menggunakan Akuntansi Nah ini masalahnya Saya itu benci Di lupa Akuntansi Jadi saya Lebih jauh Membahas Mengenai akuntansi Jadi saya akan Langsung Serahkan kepada Pakat kita Kalau ada di film Terkenal itu Dilan Katanya Kalau rindu itu Berat Serahkan saja Mari kita Serahkan kepada Pak Dilan Munggo Pak Dilan Sampai Apa itu Sikri Siap 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 Langsung ya Mbak Atau gimana Munggo Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Semua Jadi Ini Sama-sama Belajar lah Saya juga Bilang Apa namanya Pakar Pasinda Terus yang kedua Bahkan saya Belum mulai Apa namanya Menjadi Praktisi Mungkin Kalau lihat Di Liffletnya Kan ada yang Apa namanya Pemulung Kripto Mungkin sudah Bertransaksi Saya malah Karena masih Pikir-pikir juga Banyak yang Harus Dibang-timbang Terkait Kripto Tapi Saya juga Orang yang Tertarik Kira-kira Begitu Tentang Kripto Karensi Ini Karena Apa namanya Menurut saya Sangat Revolusioner Dan Punya potensi Untuk Merubah Sistem Yang ada Dengan Sangat fundamental Nah Apa namanya Mungkin Supaya Lebih enak Gitu Saya ada Sedikit Ini Sedikit Powerpoint Sambil kita Lihat Sekitar 20 Menit Untuk Menjelaskan Saya punya Paling 14 Boleh Saya dapat Ini Akses Untuk Share Screen Andri Silahkan Ya Sudah Pak Silahkan Ini Judulnya Memang Agak Mulu Mulu Sudah Nanti Mungkin Memang Ada Sedikit Singgung Ke situ Demokratisasi Ekonomi Walaupun Sebenarnya Konsepnya Mungkin Tidak Dimaksudkan Untuk Itu Jadi Kalau Bicara Cryptocurrency Seperti Yang Mbak Gayatri Bilang Tadi Pada Dasarnya Yang Bisa Kita Pahami Yang Namanya Cryptocurrency Itu Sama Dengan Currency Yang Lain Jadi Currency Itu Mata Uang Yang Masuk Dalam Kategori Crypto Dinamakan Cryptocurrency Sama Dengan Mata Uang Mata Uang Yang Lain Seperti Dollar Seperti Yen Seperti Euro Dan Seterusnya Nah Kenapa Jadi Beda Katanya Yang Namanya Cryptocurrency Ini Itu Tidak Dikelola Oleh Otoritas Tertentu Yang Kita Kenal Sekarang Jadi Yang Namanya Uang Itu Kan Yang Beredar Yang Kita Pakai Sehari Hari Itu Kan Ada Yang Ngatur Ada Yang Ngelola Ada Yang Ngatur Berapa Jumlah Yang Beredar Bagaimana Nanti Kalau Kelebihan Uang Di Pasar Di Apain Supaya Nggak Terjadi Inflasi Kalau Kekurangan Nyetak Segala Macem Itu Kan Ada Yang Ngatur Yang Ngatur Itu Kan Negara Yang Katanya Diwakili Biasanya Oleh Bank Sentralnya Nah Semua Uang Yang Istilahnya Sah Beredar Dipakai Di negara-negara Di dunia ini Pasti ada yang Ngatur Pasti ada yang Ngelola Dikelola Oleh Bank Sentral Masing-masing Negara Nah Kripto Currency Ini Itu Tidak Diatur Oleh Sistem Tersebut Dia Berada Di Luar Sistem Tersebut Dia Tidak Diciptakan Oleh Otoritas Tidak Dicatat Oleh Otoritas Tidak Dikendalikan Oleh Otoritas Tidak Dilindungi Oleh Otoritas Dia Berada Di Luar Otoritas Di Luar Sistem Yang Kita Kenal Sekarang Nah Bagaimana Kok Bisa Terjadi Demikian Nah Ini Kita Coba Bandingkan Kalau Kita Melihat Bagaimana Uang Itu Beredar Ditransaksikan Di Pertukarkan Dan Sebagainya Di Sistem Yang Sekarang Ini Sistem Yang Kita Kenal Yang Kita Pakai Sekarang Ini Itu Kan Kira-kira Seperti Ini Gambarnya Jadi Ada Transaksi Ada Transaksi Ada Transaksi Ada Transaksi Semuanya Itu Nanti Ada Ada Yang Nyatet Yang Nyatet Ini Siapa Yang Nyatet Ini Otoritas Di Kita Yang Namanya Perbankan Otoritas Perbankan Jadi Tidak Ada Uang Yang Beredar Yang Ditransaksikan Yang Dipertukarkan Itu Yang Tidak Melalui Sistem Yang Dikelola Oleh Otoritas Semuanya Itu Pasti Lewat Lewat Bank Apa Namanya Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Kadang Kadang Kita Mungkin Menganggap Kita Bisa Belanja Tanpa Melalui Bank Pake Uang Kertas Pake Uang Koin Belanja Kasih Penjual Pindah Itu Uang Kan Nggak Dicatat Bank Iya Betul Tapi Pada Saat Nanti Uang Pasti Akan Masuk Sistem Perbankan Dengan Satu Dan Lain Jara Sehingga Apa Sehingga Sistem Perbankan Itu Tetap Akan Punya Catatan Jadi Perbankan Akan Tahu Sekarang Itu Uangnya Ada Predar Sejumlah Sekian Sekarang Uang Yang Bentuknya Adalah Uang Kertas Adalah Sekian Uang Yang Bentuknya Adalah Uang Yang Tercatat Di Bank Itu Adalah Sekian Itu Ada Semua Bank Semua Dan Itu Apa Namanya Adalah Bagian Dari Cara Sistem Itu Menjaga Kredibilitas Uang Itu Supaya Uang Itu Dipercaya Supaya Uang Terdiri Terdiri Percaya Ya Dia Harus Memang Dikelola Supaya Tidak Terlebih Supaya Tidak Kekurangan Supaya Tidak Dipalsukan Supaya Tidak Macem-macem Itu Dibutuhkan Otoritas Yang Mengelolanya Sejarah Kita Sampai Sekarang Ini Sebelum Pemunculan Yang Namanya Cryptocurrency Ini Ya Itu Seperti Itu Bahwa Yang Namanya Uang Dari Awalnya Itu Muncul Sebagai Pengganti Dari Proses Barter Sampai Kemudian Sekarang Itu Selalu Kemudian Berada Di bawah Kelolaan Otoritas Kalau Zaman Dulu Awal-awal Uang Seperti Mbak Giyatri Tadi Cerita Uang Itu Harus Ada Segel Harus Ada Cap Dari Penguasa Jadi Ketika Awal-awal Kemunculan Uang Mungkin Bentuknya Sederhana Sekedar Koin Pera Atau Koin Kemas Dia Harus Ada Cap Dari Penguasa Dari Raja Dari Penguasa Daerah Baru Kemudian Koin Pera Itu Bisa Dipakai Sebagai Alat Untuk Membeli Alat Untuk Menukarkan Dengan Nilai Yang Lain Mau Beli Sepatu Mau Beli Baju Zaman Dulu Pakai Uang Itu Orang Yang Menjual Akan Melihat Oh Betul Ini Ada Cap Dan Karena Itu Dia Bisa Diandalkan Untuk Nanti Dipakai Lagi Untuk Membeli Yang Lain Selalu Begitu Sejarah Kita Selalu Seperti Itu Ada Cap Dari Penguasa Ada Legalitas Dari Penguasa Supaya Uang Itu Bisa Jadi Sah Dan Kemudian Bisa Menjalani Fungsinya Itu Seperti Itu Nah Tapi Kemudian Apa Namanya Dengan Kemajuan Teknologi Muncullah Kemudian Yang namanya Cryptocurrency Ini Cryptocurrency Ini Yang dilakukan Itu Adalah Ada Satu Teknologi Di Dunia Komputer Yang Namanya Teknologi Blockchain Yang Bisa Menggantikan Fungsi Dari Otoritas Untuk Mencatat Ya Jadi Apa Namanya Teknologi Ini Seperti Yang Tadi Sempat Disinggung Sama Mbak Gayatri Pada Dasarnya Sebenarnya Adalah Semacam Sistem Akutansi Yang Melibatkan Ribuan Puluhan Ribu Sangat Banyak Komputer Yang Mencatat Satu Transaksi Secara Bersama Sama Sehingga Apa Sehingga Ketika Dia Mencatat Satu Transaksi Secara Bersama Sama Maka Catatan Tersebut Itu Akan Bapak Dipegang Oleh Siapapun Yang Melihat Catatan Tersebut Dan Tidak Mungkin Dirubah Oleh Satu Atau Dua Komputer Saja Karena Ada Ribuan Komputer Yang Terlibat Di Dalam Pencatatan Transaksi Tersebut Jadi Gambarnya Kebalik Kalau Yang Tadi Itu Sekian Banyak Transaksi Dicatat Oleh Satu Otoritas Kalau Di Crypto Karansi Itu Ada Satu Transaksi Dicatat Sekian Banyak Komputer Secara Bersamaan Jadi Kalau Cerita Ceritanya Salah Satu Yang Paling Terkenal Yang Pertama Yang Namanya Crypto Karansi Ini Yang Namanya Bitcoin Jadi Crypto Karansi Ini Jenis Mata Uang Di Dalam Itu Ada Banyak Sekali Ada Bitcoin Ada BNB Ada Binance Ada Light Ada Segala Macem Itu Itu Semua Adalah Mata Uang Di Dalam Dunia Crypto Karansi Yang Terjadi Adalah Pada Saat Awal Kira-kira Kemunculannya Seperti Apa Jadi Pada Saat Awal Si Penemu Dari Teknologi Blockchain Ini Itu Apa Namanya Meran Meran Sistem Komputer Yang Melibatkan Sekian Banyak Komputer Yang Kemudian Memunculkan Satu Catatan Tentang Apa Namanya Satu Transaksi Kira-kira Jadi Di Awalnya Dulu Dia Meran Sekian Banyak Komputer Dengan Sistem Yang Tadi Sempat Jadi Dia Catat Komputernya Dia Pertama Kemudian Dia Undang Sekian Ribu Komputer Untuk Mencatat Bahwa Telah Terjadi Apa Namanya Satu Transaksi Yang Menghasilkan Satu Nilai Yang Kemudian Disebut Keping Uang Crypto Nah Teknologi Blockchain Ini Kemudian Menjadi Pengendali Menjadi Penjaga Menjadi Pengelola Pencatat Dari Transaksi Yang Menggunakan Keping Yang tadi Di Produksi Jadi istilahnya Mining Kalau istilahnya Teknologinya Mining Nah Ini Yang Kemudian Diproduksi Oleh Satu Satu Kelompok Komputer Dari Waktu Ke Waktu Dengan Satu Teknologi Tertentu Mereka Punya Algoritma Yang Membuat Yang Namanya Mata Uang Itu Itu Akan Terus Diproduksi Sampai Jumlah Tertentu Katakanlah Kalau Bitcoin Katanya Teknologinya Bilang Bahwa Jumlah Keping Bitcoin Yang Akan Diproduksi Oleh Sistem Blockchain Komunitas Bitcoin Tersebut Itu Akan Berjumlah Sampai 21 Juta Keping Mata Uang Keping Bitcoin Itu Kira-kira Ininya Nah Itu Yang Kemudian Menjadi Ya Kayak Uang Kertas Kita Itu Akan Menjadi Alat Tukar Alat Tukar Dari Satu Transaksi Jadi Membeli Ini Membeli Itu Dengan Menggunakan Kita Lihat Mana Bisa Dipakai Buat Apa Saja Oke Kalau Mau Dikomen Dipotong Langsung Aja Sebentar Ini Saya Loncat Dulu Aja Nah Jadi Di dalam Dunia Cryptocurrency Di dalam Dunia Cryptocurrency Di dalam Dunia Cryptocurrency Itu Ada Banyak Sekali Mata Uang Karena Apa Karena Itu Bisa Diciptakan Oleh Mereka Yang Menguasai Teknologi Blockchain Ini Jadi Ini Contoh 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 Mata Uang Di dalam Dunia Cryptocurrency Jadi Dunia Cryptocurrency Ini Kayak Dunia Yang Yang Terpisah Mas Mas Mbak Dia Ada Dunia Sendiri Ada Bitcoin Ada Litecoin Ada Binance Ada Ethereum Ada Apalagi Lite Ada Doge Ada Nio Ada Macem-macem Di satu Website Itu ada Mencatat Ada Apa Namanya Jumlah Jumlah Mata Uang Yang Ada Di dunia Cryptocurrency Ini Itu Lebih Dari 4.800 Jadi Hampir 5.000 Mata Uang Yang Ada Di Dunia Cryptocurrency Ini Banyak Sekali Karena Memang Sesederhana Itu Cara Terciptanya Jadi Ada Orang Yang Menguasai Teknologi Blockchain Kemudian Dia Akan Menawarkan Kepada Orang Untuk Dia Memproduksi Dia Memproduksi Apa Namanya Mata Uangnya Sendiri Mata Uang Cryptocurrency Itu Sendiri Dan Kemudian Tawarkan Ke Orang Kalau Ada Orang Yang Mau Beli Jadi Bernilai Ada Istilah Di Dunia Cryptocurrency Itu Yang Sama Dengan Istilah Kalau Perusahaan Masuk Pasar Modal Perusahaan Masuk Pasar Modal Itu IPO Initial Public Offering Kalau Di Dunia Cryptocurrency Namanya Adalah Initial Coin Offering Jadi Dia Akan Memproduksi Coin Yang Dia Beri Nama Sendiri Dia Kasih Karakter Sendiri Ditawarkan Ke Orang Yang Punya Uang Apakah Itu Uang Cryptocurrency Yang Lain Yang Sudah Beredar Sebelumnya Atau Uang Dari Dunia Kita Yang Sekarang Dolar Jadi Sudah Mata Uang Berlombol Cuman Masalahnya Karena Masing-masing Mata Uang Sama Seperti Mata Uang Di Dunia Kita Yang Sekarang Ada Yang Disukai Ada Yang Diacuhkan Kalau Kita Bilang Dolar Semua Orang Pengen Punya Dolar Tapi Kalau Kita Bilang Gimana Mau Saya Bayar Malaysian Ringgit Atau Mau Saya Bayar US Dollar Orang Bila nya US Dollar Malaysia Ringgit Gak Laku Susah Laku Sama Dengan Cryptocurrency Jadi Yang Yang Di Dunia Cryptocurrency Pun Ada Mata Uang Yang Laku Ada Mata Uang Yang Gak Laku Lebih Kompleks Karena Seperti Yang Saya Dian Tadi Hampir 4800 Mata Uang Di Dunia Cryptocurrency Itu Ini Contohnya Gitu Ya Di website Ini Ada Tersedia Informasi Mengenai Berapa Nilainya Sekarang Kalau Teman-teman Bisa Lihat Nilai Bitcoin Mata Uang Crypto Pertama Cryptocurrency Yang Pertama Diproduksi Itu Sekarang Adalah Satu Keping 60.000 Dollar 60.000 Dollar Jadi Kalau Anda Punya Satu Keping Mata Uang Bitcoin Itu Harganya Adalah Hampir 900 Juta Rupiah Satu Keping Dia Pertama Kali Muncul Itu Tahun 2009 Si Bitcoin Ini Pertama Kali Muncul Tahun 2009 Harganya Nol Pada Waktu Itu Gak Laku Ada Cerita Bahwa Pertama Kali Bitcoin Itu Ditransaksikan Itu Digunakan Untuk Membeli Satu Loyang Pizza Dia Membayar Dengan 100 Keping Bitcoin Di Nilainya Berarti 60 Ribu Kali 100 6 Juta USD 9 Miliar Harga 100 Keping Bitcoin Dan Ini Memang Jadi Ini Yang Ini Kan Gini Mbak Jadi Entah Kenapa Mungkin Karena Demand Supply Memang Baru Jadi Banyak Sekali Kemudian Orang Yang Investasi Di Bitcoin Ini Dengan Harapan Investasi Di Cryptocurrency Dengan Harapan Uangnya Itu Akan Berlipat Seperti Cerita Bitcoin Katakanlah Seperti Ini Ini Bitcoin Ini Apa Namanya Di Mei 2020 Itu Harganya Adalah 15 Ribu Dolar Per Teping Sekarang Empat Bulan Kemudian Satu Tahun Kemudian Itu Harganya Adalah 60 Ribu Empat Kali Lipat Itu Karena Dia Naik Tingginya Di awal Awal Dari Cuma Seribu Ke 7 Ribu Ke 18 Ribu Ke 20 Ribu Terus Ke Atas Contoh Ini Cryptocurrency Siang Baru Ada Yang Namanya Binance BNB Di titik Ini Tanggal 3 Januari 2021 Itu Harganya Adalah 37 Dollar Per Keping 37 Dollar Per Keping Hari Ini Harganya Itu Adalah 600 Dollar Per Keping Jadi Kalau Anda Beli Satu Keping Binance Di Januari Sekarang Uang Anda Sudah Berlipat 20 Jadi Ini Yang Sekarang Membuat Bitcoin Cryptocurrency Ini Sekarang Rame Anak Anak Muda Sekarang Luar Biasa Kalau Anda Lihat Di Indodex Namanya Itu Saya Teruskan Sedikit Jadi Ini Ini Bursa Bursa Dimana Orang Bisa Membeli Membeli Yang Namanya Cryptocurrency Di Indonesia Ada Yang Namanya Toko Crypto Ada Yang Namanya Indodex Ini Teknik Bisa Dipakai Belanja Banyak Yang Bisa Sekarang Menerima Bitcoin Untuk Berbelanja Terutama Bitcoin Yang Paling Lama Ini Adalah Nama Nama Besarnya Yang Kira-kira Bisa Dipakai Untuk Belanja Nah Itu Saya Balik Sedikit Kenapa Kemudian Judulnya Jadi Demokratisasi Ekonomi Jadi Gini Kita Saya Coba Menganalkan Gini Apa Namanya Sharing Pandangan Saya Tentang Yang Namanya Internet Ada Tiga Hal Besar Yang Sedang Berubah Terkait Dengan Internet Yang Pertama Yang Namanya Informasi Ketika Internet Belum Ada Yang Namanya Informasi Itu Kan Yang Menguasai Sebenarnya Perantara Perantara Ini Jadi Disini Ada Majalah Ada Penguasa Ada Otoritas Ada Editor Dan Segala Macem Setelah Disaring Disini Baru Kemudian Dia Akan Disebar Ke Pengguna Pengguna Informasi Sesuai Dengan Keinginannya Dari Siapa Yang Ada Di Tengah Ini Kan Begitu Kan Begitu Kan Jaman Jaman Tahun 70 80 Kalau Kita Pastikan Bacanya Sudah Tertentu Kita Dengan Informasi Cuman Dari Media Waktu Itu Mungkin Kalau Koran Pas Kemudian Republika Mungkin Sudah Ada Tahun Saya Kecil Kemudian Kalau Kita Bicara Majalah Tempo Sudah Ada Panjimas Masyarakat Langganan TV Kita Cuma TVRI TPI Tahun 80 Cuman Itu Informasi Cuman Dari Situ Enaknya Hidup Tenang Jadi Informasi Tidak Banyak Kita Otak Kita Tidak Bingung Internet Ada Ini Semua Bisa Membuat Informasi Semua Bisa Menyebar Informasi Saringan Tidak Ada Sama Sekali Jadi Semua Orang Bisa Menciptakan Informasi Semua Orang Bisa Menyebarkan Informasi Bagikan Informasi Jadi Buat Saya Itu Di satu Sisi Demokratisasi Informasi Itu yang Pertama Yang Kedua Terkait Internet Itu Di Pasar Di Ekonomi Pada Sebelum Internet Itu Kita Berbicara Produsen Atau Pemilik Sumber Daya Itu Untuk Bisa Menyampaikan Produk Jasanya Konsumen Itu Harus Melalui Yang Namanya Supply Chain Yang Sekian Panjang Sehingga Belum Tentu Kemudian Semuanya Bisa Menyampaikan Produk Jasanya Ke Konsumen Disini Ada Ada Distributor Ada Pabrikan Ada Perusahaan Transportasi Dan sebagainya Tapi Kemudian Dengan Adanya Internet Ini Yang Namanya Produsen Pemilik Sumber Daya Itu Sekarang Bisa Langsung Ke Konsumen Ditambah Kenapa Bisa Demikian Ditambah Apa Ditambah Platform Yang Namanya Gojek Yang Namanya Uber Yang Namanya Tokopedia Yang Namanya Tapi Intinya Adalah Semua Produsen Semua Pemilik Sumber Daya Berapapun Kecilnya Itu Sekarang Bisa Mencapai Ini Kalau Sebelumnya Yang Namanya Warung Apa Saya Punya Langganan Sate Namanya Inlo Itu Dulu Susah Betul Pasti Mereka Itu Jualan Mungkin Orang Yang Yang Bisa Jual Sate Restor Besar Atau Kalau Katakan Rumah Makan Padang Yang Bisa Jualan Bisa Dilihat Oleh Konsumen Kan Nama Nama Besar Simpang Raya Sederhana Sekarang Putra Minang Itu Bisa Semuanya Menjangkau Pasar Ini Yang Menurut Saya Terjadi Yang Namanya Demokratisasi Ekonomi Begitu Juga Dengan Yang Namanya Uang Kalau Sebelumnya Yang Namanya Pihak Yang Memiliki Uang Dan Ingin Menggunakan Uang Untuk Bertransaksi Harus Melalui Yang Namanya Otoritas Tapi Sekarang Dengan Menggunakan Blockchain Ini Kita Nggak Akan Melalui Ini Jadi Transaksi Anda Dengan Menggunakan Blockchain Itu Akan Ada Di Luar Sistem Yang Ada Sekarang Jadi Kalau Kita Bicara Uang Katakanlah Uang Haram Mau Bergerak Kemana Mana Melalui Blockchain Ini Nggak Bakal Ada Yang Nangkep Kalau Kalau Kita Pakai Bank Sekarang Ribet Kita Mau Kirim Uang 100 Juta Itu Yang Namanya Formula Isiannya Itu Banyak Harus Kita Cantumin Ini Itu Untuk Memastikan Uang 100 Juta Ini Bukan Hasil Dari Sesuatu Yang Dilarang Undang-undang Nanti Dengan Blockchain Hasper Itu Nggak Ada Tidak Ada Aturannya Waktunya Tinggal Satu Menit Lagi Siap Ini Lebih Jauh Yang Namanya Blockchain Ini Karena Yang Tadi Saya Bilang Sistem Pencatatan Itu Digantikan Dengan Teknologi Blockchain Ini Maka Saya Memperkirakan Sistem Pencatatan Yang Ada Sekarang Suatu Saat Juga Bisa Digantikan Kenotariatan Kita Transaksi Jual Beli Tanah Kan Kenotaris Sekarang Gue Suatu Saat Mungkin Nggak Perlu Kita Cantumin Di Blockchain Catatan Bahwa Saya Dengan Pak Raymond Hari Ini Jual Beli Tanah Itu Bisa Seperti Itu Kustodian Saya Jual Obligasi Yang Saya Pegang Saya Jual Atau Saham Saya Jual Bayatri Itu Kita Catat Di Blockchain Itu Catatan Sangat Reliable Seperti itu Atau mungkin Bahkan Nanti Catatan Sipil Pernikahan Pelahiran Bisa Masalahnya Bagaimana Mengorganisasikannya Ide Dasarnya Di Luar Sistem Orang Yang Menciptakan Ini Pasti Ada Karakter Pemberontaknya Kira-kira Begitu Ininya Pengen Nggak Pengen Dipantau Oleh Sistem Sistem Ada Jadi Itulah Yang Mungkin Saya Bisa Saya Share Untuk Pengantar Diskusi Mungkin Munggo Nanti Kita Bisa Mas Dilan Ya Muda Masih Muda Mas Jadi Ngomong Soal Anak Muda Kita Anak Muda Semua Di Sini Harus Semangat Muda Jadi Tadi Ada Pemeparan Selama Kita 20 Lebih Dari Mas Dilan Itu Nanti Ada Tanggapannya Saya Beri Waktu Sekitar 5 Atau 7 Menit Dari Panelist Tapi Sebelum Saya Undang Panelist Menanggapi Saya Tertesan Dengan Kata-kata Terakhir Tadi Mengenai Pembangkangan Gitu Kan Karena Temanya Kita Hari Ini Adalah Apakah Ini Adalah Demokratisasi Ekonomi Sampai Melebar Juga Tadi Membahas Tadi Saya Lupa Untuk Menceritakan Asal-Asal Blockchain Dan Siapa Satoshi Itu Penciptanya Bitcoin Yang Misterius Kok Tiba-tiba Blockchain Itu Tiba-tiba Sampai Dibahas Apakah Bisa Mencatat Tiba-tiba Tiba-tiba Beli Tanah Kemudian Juga Bahkan Mungkin Catatan Sipu Pernikahan Kita Jangan-jangan Model Seperti Blockchain Ini Yang Yang Gerti Juga Meruntuhkan Sekat-sekat Negara Meruntuhkan Sekat-sekat Bangsaan Siapa Tahu Soalnya Saya Bersikir Tahun 2009 Itu Ceritanya Asal-Asal Dari Kripto Ini Sekebetulan Saya Sedang Menikmati Belajar Astrologi Melihat Seperti Apa Apakah Betul Astrologi Itu Ilmu Ngada-ngada Ternyata Ada Sipus Kehidupan Sejauh Kita Yang Dipantau Dengan Melihat Sikus-sikus Itu Bahwa 2009 Sampai 2010 Itu Di seluruh dunia Terjadi Seperti Perubahan Yang Adanya Kemerosotan Dan Kemerosotan Moral Dan Tatanan Sosial Tapi Ada Seperti Memerosotan Seperti Itu Dulu Itu Tahun 66 65 Di Dunia Dulu Lagi Zaman Sejarah Yang Dulu Banget Itu Ceritanya Di Israel Dinasi Omri Yang Dikuasai Oleh Yang Menguasai Israel Itu Berkerjasama Dengan Karenaan Karenaan Itu Orang Ekonomi Banget Penguasa Ekonomi Di Wilayah Itu Dikalahkan Oleh Dilawan Oleh Elia Itu Satu Bungnya Tiba Tiba-Tiba Tiba-Tiba Emang Mungkin Jangan-Jangan Bener Ini 2009 Sekarang Kita Sedang Menuju Gak Tau Kemana Saya rasa Saya Serahkan Kepada Penanggap Pertama Mungkin Saya Berikan Kepada Manggilnya Enaknya Apa Mas Atau Habib Atau Apa Akin Halo Mas Akin Halo Mbak Dayasri Halo Iya Selamat Aikom Panggil Saya Sayang Juga Gak Apa-apa Akin Akin Sayang Waduh Ya Boleh Silahkan Menanggapi Tadi Apa Yang Dibahas Oleh Pak Mas Gilan Kok Jadi Pak Jadi Gak Romantis Ada Ada Waktu 5-7 Menit Untuk Menanggapi Apakah Betul Seperti Yang Disampaikan Oleh Mas Dilan Silahkan Ya Terima Kasih Teman-teman Salam Kenal Semuanya Saya Sebenarnya Dari Tadi Mencari Sebuah Peluang Untuk Menanggapi Ternyata Gak Dapat Sampai Akhir Mbak Gayatri Karena Penjelasan Dari Mas Dilan Itu Cukup Ada Closures Yang Sempurna Menurut saya Tentang Apa itu Cryptocurrency Jadi saya harus Pindah dulu Ke sisi Sebelah Untuk Melihat Cryptocurrency Dari versi Seorang Pemulung Crypto Jadi Semua yang Disampaikan oleh Mas Dilan Itu 100% Tepat Sekali Dan itu Memang Basic Kita Orang-orang Yang Merindukan Sebuah Konsep Ideal Tentang Financial Freedom Karena Memang Basic Basic Bacaan Kita Mungkin Secara Umum Disini Tentang Humanisme Dan Tentang HAM Tentang Environmentalist Yang mana Crypto Sebenarnya adalah Jawaban Karena Ide dari Cryptocurrency Adalah Perlawanan Terhadap Dominasi Dollar Kalau Memang Pada Akhirnya Uang Itu Adalah Kesepakatan Kenapa Nggak Kita Bikin Aja Mata Uang Sendiri Toh Underlying Kumpulnya Kumpulnya Kurang lebih Seperti itu Cryptocurrency Yang pada Akhirnya Bitcoin Membuktikan Bahwa Ternyata Minat Masyarakat Dunia Terhadap Mata Uang Digital Ternyata Cukup Tinggi Akhirnya Muncul Koin-koin Banyak Sebetul Tadi Ini Saya bisa Ada peluang Sedikit Tadi Mas Dilan Menceritakan Tentang Banyaknya Koin Yang lahir Kepermukaan Itu Menurut Research Saya Adalah Karena Banyaknya Cita-cita Manusia Tentang Konsep Ideal Akan Keadilan Jadi Koin-koin Ini Memiliki Sebuah Visi Sebuah Sebuah Konsep Tentang Keadilan Yang Berbeda Bitcoin Punya Konsep Sendiri Punya Cita-cita Sendiri Ethereum Punya Cita-cita Sendiri Litecoin Punya Cita-cita Sendiri Polkadot Punya Cita-cita Sendiri Itulah Yang Menjadikan Kenapa Koin Banyak Di Muka Bumi Karena Cita-cita Orang Banyak Karena Harapan Manusia Itu Varian Jadi Koin Itu Banyak Karena Memang Proses Lahirnya Cryptocurrency Yang Pertama Kali Dipopulerkan Oleh Bitcoin Ini Sesuai Dengan Sedikit Dari Cita-cita Kita Perlawanan Terhadap Dominasi Perbankan Konvensional Akhirnya Beberapa Pemulung Crypto Di Dunia Melihat Kayaknya Kita Harus Berpartisipasi Sama Ini Cuma Kita Juga Tidak Mau Kita Berpartisipasi Sebagai Person Yang Dipermainkan Karena Memang Dalam Dunia Underlying Community Pasti Ada Korban Artinya Jargon Di Setiap Exchanger Itu Ketika Kita Mau Masuk Apapun Exchanger Pasti ada Pesan High risk High return Kontrol Risk Karena Memang Dunia Crypto Rewardnya Itu 100% Mbak Gayatri Dan Teman Semuanya Tapi Resikonya Itu 2000% Memang Begitu Hakikatnya Crypto Itu Jadi Gimana Caranya Contoh Saya Misalkan Saya Melihat Cryptocurrency Saya Melihat Blockchain Jujur Saya Melihat Ini Sebagai Sebuah Kemuliaan Saya Melihat Blockchain Ini Kalau Kata Orang Syiah Maksum Ibaratnya Hampir Maksum Ibaratnya Hampir Suci Hampir Menuju Sebuah Kesucian Blockchain Ini Karena Secure Secure Yang Gak Butuh Negara Orang Itu Mengunci Rumah Ketika Malam Hari Karena Mereka Menyadari Bahwa Negara Gagal Mengamankan Makanya Dia Harus Kunci Dia Punya Pintu Rumah Sementara Di Desa Di Eropa Orang Ngunci Rumah Karena Takut Didorong Angin Beda Motif Kalau Kita Takut Dimaling Nah Cryptocurrency Hadir Di Tengah-tengah Masyarakat Tampil Dengan Keamanan Yang Super Dahsyat Tapi Di lain Sisi Menyajikan Sebuah Transparansi Yang Gak Pernah Dibayangkan Sama Manusia Mungkin Dari 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 Zaman Flintstone Mungkin Manusia Gak Pernah Membayangkan Adanya Transparansi Keuangan Yang Super Ekstrim Seperti Cryptocurrency Jadi Kalau Dibilang Cryptocurrency Sistem Keuangan Yang Terkunci Dia Terkunci Itu pada Faktanya Bukan Pada Kelihatannya Kalau Pada Kelihatannya Dia Sangat Terbuka Tapi Karena Sangking Amannya Dia Udah Gak Butuh Lagi Sama Negara Dia Gak Butuh Bikin Proposal Dia Gak Butuh Nurinin Anggaran Keamanan Seperti Waktu Itu Satu Triliun APBN Untuk Terorisme Gak Perlu Melakukan Itu Cryptocurrency Jadi Yang Paling Penting Buat Kita Hari Ini Ketika Kita Menyadari Bahwa Cryptocurrency Adalah Sebuah Kemuliaan Blockchain Adalah Hal Yang Maksum Kita Terlibat Aja Di Dalamnya Kita Cari Peluang Kita Sebagaimana Kita Mencari Kehidupan Mencari Nafkah Di Dunia Yang Serba Kompleks Kita Masuk Kedalam Situ Kita Ambil Reward Kita Gak Perlu Muluk Muluk Mau Jadi Elon Musk Mau Jadi Siapa Namanya Ya Gitu Gitu Mak Zuckerberg Dan Lain Sebagainya Kalau Saya Mikir Gini Saya Mikir Gini Saya Mendukung Teknologi Blockchain Dengan Segala Macem Kelebihan Dan Kekurangannya Saya Harus Ada Di Dalam Until My Last Day Tapi Saya Gak Mau Jadi Orang Yang Dipermainkan Makanya Saya Memilih Jadi Pemulung Crypto Sekian Dan Terima Kasih Terima Kasih Sekali Bib Sayang Wah Saya Itu Sangat Sebelum Kita Kepenanggap Selanjutnya Sahabat Saya Sendiri Andri Helianto Saya Kok Tiba-tiba Jadi Merasa Blockchain Ini Sehingga Dia Bisa Menghasilkan Begitu Banyak Model Kripto Kurs Kripto Dengan Tadi Ada Idealisme Keadilan Itu Banyak Ada Dambaan Itu Banyak Koneksi Harapan Itu Banyak Ya Itu Siapa Tahu Memang Seperti Agama Juga Jangan Jangan Semua Manusia Ingin Harapannya Masing-masing Makanya Model Tuhannya Banyak Tadi Ada 4.800 Lebih Kriptokers Kriptokers Katanya Juga Di PBB Tuhan Ada 4.800 Lebih Yang Tercatat Yang Sama Tercatat Mbak Gayatri Maaf Sorry Saya potong Karena Ini Menarik Cuma Di Kripto Ada Sertifikasi Ulamanya Bedanya Sama Agama Namanya Portofolio Finansial Kalau Di Agama Siapapun Bisa Mengaku Dekat Dengan Tuhan Tanpa Ada Pembuktian Khusus Oh Gitu Ya Baiklah Sekarang kita Lanjut Ke Penanggap Berikutnya Kak Andri Yang mengasuh Kuping Andri Silahkan Andri Baik Terima kasih Mbak Gayatri Mas Dilan Dan Habib Sayang Terkenalkan dulu Saya Andri Di sini Sebagai Manager GHI Generasi Hijra Indonesia Jadi saya ini Masih newbie Sebetulnya Masih pemula Meskipun Bitcoin Sudah sejak 2009 Atau 2019 2009 Ya Emang Awal-awal Saya sempat Mengikuti Berita Secara Ini aja Sekilas Begitu Ada Trend Seperti itu Tapi saya tidak Mengamati Lebih lanjut Dan dengan Pemaparan dari Mas Dilan Dan Abib Aci Ini Saya sedikit Lebih paham Cuman saya Mencoba Sekarang ini Memposisikan diri Dari sisi Kritis Begitu Karena Tadi Disinggung juga Mirip agama Kita kan harus Kritis terhadap Agama ya Jadi saya coba Kritis juga ini Terhadap Cryptocurrency Begitu Saya kumpulkan Tadi ada sekitar Tujuh pertanyaan Saling terkait Tapi Mungkin tidak semua Mesti dijawab Begitu Sama Teman-teman Dan Mas Dilan Terutama Jadi Yang pertama itu Pertanyaan saya Ini saya tulis juga Di chat ya Biar nanti mudah Untuk menelusurinya Itu ketika Demokratisasi Ekonomi itu Memang dimungkinkan Melalui Cryptocurrency ini Dimana Apa Pencetakan Mata uang Itu tidak Tidak lagi Dikendalikan oleh Satu otoritas Negara Atau bank Tertentu Apakah bisa Suatu saat nanti Katakanlah 20 tahun lagi Begitu Setiap individu Di dunia ini Memiliki Cryptocurrency-nya Sendiri Begitu Katakanlah Ketika teknologi Canggih Dan Orang-orang Sudah Menguasai Setiap orang Itu bisa Bikin blockchain Begitu Apa yang terjadi Ketika Ada kelahiran Anak Itu orang tuanya Menghadiahkan Mata uang Sendiri Untuk anaknya Gitu kan Kalau kayak gitu Apa gak terjadi Chaos tuh Nantinya kan Gak ada Kepercayaan Tiap orang Punya mata uang Sendiri Gitu kan Terus Bagaimana dengan Sistem security-nya Misalkan Apakah Memungkinkan Tadi memang Dinyatakan bahwa Dicatat oleh Ribuan komputer Kan begitu Tapi seiring Teknologi Canggih kan Antara penjahat Sama orang baik Ini kan Kejar-kejaran Apakah bisa Suatu saat Hacker itu Kemudian Mengubah Sendiri Kepemilikan dia Di satu Mata uang Kripto Meningkat Pesat Misalkan Atau dia bikin Kripto sendiri Terus mata uangnya Naik sendiri Ini terkait Dengan Pertanyaan Nomor Empat Apa yang Menjadi sandaran Untuk pertukaran Nilai kurs Antara Kripto Karensi Jadi gini Antara Bitcoin Dengan Ethereum Misalkan Itu apakah Bisa dipertukarkan Kemudian Ada Ini kan Kayak Falasnya gitu Kayak Forexnya gitu kan Sebenarnya Apa sih Yang menjadi Sandarannya Kalau Dulu kan Uang itu Sandarannya Adalah Emas Kemudian Seiring Bergulirnya Waktu Itu berubah Jadi semacam Kesepakatan Nah Antara Lainnya Ini sebenarnya Dimana Apakah Murni Kepercayaan Orang Terhadap Teknologinya Blockchain Itu Atau Ada Semacam Kayak Nilai fiksi Fiksional Katakanlah Uang Itu sendiri Kan sudah Fiksi Karena Dia berbentuk Kertas Tapi Kalau diberi Nilai 100 ribu Dengan yang 5 ribu Kan sama-sama Kertas Ini ditambah Lagi Dengan Kripto Jadi Kita Semakin Masuki Dunia Ilusional Gitu Nah Mungkin Kita Mendasarkan Aktivitas Ekonomi Kita Kepada Sesuatu Yang Delusional Yang kelima Apakah Sudah legal Di Indonesia Karena Saya coba Cari Di internet Kemarin Katanya Bank Indonesia Itu Masih Menyarankan Jangan Menggunakan Dan bahkan Dianggap Ilegal Untuk Transaksi Di Indonesia Perlu Saya klarifikasi Disitu Apakah Sudah Legal Nah Kemudian Yang keenam Itu Tentang Tokenisasi Jadi Saya ada teman Itu bikin Dia namanya The Great Coin Crypto Sendiri Dia Sinturnya itu Cetak Terus Dia kasih bagi-bagi Ke teman-temannya Yang punya perusahaan Dia tukarkan Dengan nilai aset Dari perusahaan Yang temannya Miliki itu Misalkan Nilai aset perusahaan Satu miliar Dia kasih Misalkan Great Coin 50 Misalkan Atau 50 ribu Nah itu kan Seperti dia Mencetak sendiri Nilai mata uang Dia Makanya lagi-lagi Yang perlu Berlanjut Ketetak-tetak Ketujuh Itu Apa yang menentukan Naik turunnya Nilai mata uang Crypto Nah Semua ini Sudah bisa terjawab Mungkin Suatu saat Saya akan Minta Mbak Gayatri Investasi Atas nama saya Di Crypto Kita bikin sendiri Kita bikin Terima kasih Terima kasih Saudara Andri Kepada Saudara Stefan Nusraga Nanti ada Waktu Setelah Penanggap Ketiga Bisa Untuk Untuk Menyampaikan Pandangannya Jadi Kita tunggu dulu Simpen dulu Jawabannya Atau Tanggapannya Kita pergi ke Penanggapan Nilis Selanjutnya Ini Juga masih Mudah banget Kayaknya Mas Aksara Dena Ini Manggilnya Mas Dena Halo Mas Dena Halo 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 Hai Ya Oke Silahkan Menanggapi Dari yang Disampaikan oleh Mas Gilan Tadi Terima kasih Salam Rahayu Selamat Menikmati Ramadan Bagi yang Muslim Terima kasih Mas 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 HB Sahabat Tua Saya Yang Berasal Dari Banyumas Sahabat Tua Sahabat Tua Saya Saya Sebenarnya Merasa Mungkin Kurang Bantes Kalau Diposisikan Sebagai Pembicara Atau Panelist Karena Saya merasa Masih Perlu Banyak Belajar Tapi Akhirnya Karena Posisi Saya Untuk Menjawab Mas Asmi HB Waktu itu Posisinya Enggak Enak Karena Dia Sahabat Tua Jadi Saya Mengiyahkan Kemudian Saya Aturkan Terima Kasih Kepada Nyai Seha Efziba Sebagai Moderator Pak Dilan Mas Andri Sama Habib Sayang Saya Juga Sayang Dari Mas Asmi Saya Mengenal Lebih Dekat Beberapa Habib Alhamdulillah Ada Diskusi Ini Zoom Meeting Pertama Saya Diskusi Kripto Jadi Mari Merayakan Kepertamaan Diskusi Kripto Ini Semoga Pembicaraan Mengenai Kripto Ini Akan Sama Dengan Ramainya TikTok Untuk Kalangan Muda Dan Ramainya Live Streaming Untuk Kalangan Muda Semoga Kita Tidak Kalah Sama TikTok Kripto Ini Semoga Saya Diatar Halilintar Mungkin Tugas Kita Selanjutnya Adalah Setelah Acara Zoom Ini Selesai Kita Kayak Tadi Mas Dylan Punya Presentasi Saya Jadi Terinspirasi Untuk Bikin Akun TikTok Demi Kripto Kurensi Ayo Bikin Karena Nampaknya Ketika Seluruh Teman-teman Sudah Memakai Kripto Sepakati Kripto Aku Pikir Pertanyaan-pertanyaan Dari Mas Andri Itu Akan Menjadi Terjawab Sudah Tanpa Perlu Dijawab Jadi Sama Halnya Saya Lihat Orang Tidak Kerasa Selama Ini Mereka Mensepakati Mohon maaf Mereka Mereka Mensepakati Uang-uang Elektronik Yang Dikeluarkan Oleh Bank Dan Hari Baru-baru Ini Kita Semua Mensepakati GoPay Mensepakati OVO Sebagai Alat Tukar Padahal Kemarin Sempat Ada teman Bingung Dia Sudah Deposit Tapi Depositnya Terlalu Banyak Karena Salah Ngetik Tambahan 01 Terus Dia Bingung Nggak Bisa Dibalikin Lagi Jadi Uang Terus Aku Bilang Itu Kalau Gojeknya Kemudian Bangkrut Kamu Nggak Bisa Ambil Uang Sedangkan Di Crypto Ini Bitcoin Nggak Mungkin Bangkrut Karena Dia Bukan Orang Crypto Ini Nggak Mungkin Bangkrut Karena Dia Ini Bukan Manusia Yang Bisa Ada Sosial Bagnya Atau Bisa Ada Power Tentu Korab Nya Dia Nggak Power Sama Sekali Dia Aku Rasa Sama Kayak Benda Mati Yang Sifat Digital Power Nya Adalah Kita Semua Manusia Yang Mengempower Bitcoin Atau Crypto Keren Aku Rasa Yang Tadi Disampaikan Mas Dilan Itu Cukup Penting Untuk Di Screenshot Semoga Teman Teman Sudah Screenshot Karena bagan-bagannya Di pihak Tadi ada gambar Yang sebelah kiri Antar community Kemudian menyerahkan Kepada pihak Ketiga Mempercayakan Pada pihak ketiga Aku pikir Ini karena Romantun Dan saya orang Banyumas Aku pikir Saya buka-buka Ngomongnya Nggak Anak muda Sebagai anak muda Saya pernah iseng Karena disuruh bikin Akun BCA Saya nanya Ke nasabahnya Di sisi pertama Di bank itu Ada bagian Treasury Yang kalau kita Googling bagian Treasury itu Kalau nggak salah Itu tentang Pengelolaan Fiskalnya Si bank Nah Satu 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 Bank itu sendiri Itu adalah Unit Bisnis Dia adalah Lembaga bisnis Perorangan Nah itu menarik Perorangan Lembaga bisnis Tapi kemudian Orang-orang Sudah Mesepakati Bank ini Sebagai Tempat untuk Menyimpan uang Padahal Kasus Senturi Waktu itu Kita sudah Berkali-kali Melihat Sebagaimana Ributnya Orang Surabaya Dan orang Jakarta Yang Bos-bos besar Itu Kelimpungan Ketika Senturi Itu Satu Nah pertanyaannya Underlying Apa Atau Siapa Yang menjamin Nah Di bank ini Yang lucu Ada uang Mengendap Yang ditaruh Di bank Misalkan Aku sebut Nama aja Orang Banyumas Belakas Mas Asmi Banyumas 50.000 Ditaruh Di bank Mengendap Pertanyaan Yang harusnya Kita munculkan Duit itu Untuk apa Kemudian Di wilayah Teman-teman Trading Forex Foreign Exchange Itu Ada Big Boys Ada istilah Big Boys Itu kan Masyur Istilah Big Boys Itu ya Sanatnya Kuat Pokoknya Big Boys Big Boys itu Untuk Untuk Volatilekan Satu Grafik Big Boys itu Sangat Powerful Sekarang Nah Jangan-jangan Duit kita itu Dipakai Big Boys Misalkan 50.000 Nasabah Satu Kelurahan Kalau kita Cuma cari Perharinya Main Daily Trading Itu Luar biasa Uang yang dihasilkan Pihak ketiga Apakah Kita Di negara Yang Konon Konon Indonesia Ini Negara Yang menjunjung Tinggi Kemanusiaan Dan Pasal 33 UD 45 Itu Berbicara Jelas Tentang Bagaimana Sumber daya Alam Ini Dikuasai Oleh Rakyat Untuk Kebahagiaan Rakyat Apakah Adanya Pihak-pihak Yang Mengelola Keuangan Di Indonesia Atau Di negara Negara Itu Sudah Menjamin Apakah Benar-benar Terjamin Sekuritasnya Nyatanya Kita Tidak Pernah Tahu Apakah Uang kita Yang Sebenarnya Ada Di rekening Ketika Kita Cek Di ATM Itu Benar-benar Ada Di Di Situ Sedangkan Di sisi Lain Kemarin Ada Yang Meluarin Jadi Kayaknya Dari Teman-temannya Polkadot Ada 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 Bikin SPS Atau Safe Pol Safe Pol itu Bikin Hardware Untuk Menyimpan Koin Kalau Di digital Wallet Mungkin Pertanyaan Mas Andri Tentang Hacker Itu Kemudian Masih Bisa Dibantah Tapi Bagaimana Ketika Ada Teman Yang Bikin Hardware Untuk Menyimpan Cryptocurrency Bagaimana Mungkin Dia Akan Membajak Hardware Itu Sedangkan Dia Sama Halnya Kayak External Hard Hardware Nyimpan Data Di External Hardware Itu Nggak Ada Siapapun Yang Bisa Ngotak Ngati Itu Kita Nyimpan Data 20 Giga Itu Nggak Ada Siapapun Yang Bisa Mengurangi 20 Giga Kita Memiliki 20 Koin BTC Kita Simpan Di External Hard Disk Kita Yang Bernama Safe Call Atau Nanti Ada Yang Lain Yang Bikin Aku Rasa Itu Kita Tidak Akan Pernah Diganggu Siapapun Kalau Digital Wallet Mungkin Itu Masih Memungkinkan Ketika Kita Tidak Memakai Identifikasi Dua Faktor Kita Nggak Pakai Email Sms Kita Nggak Pakai Pin Yang Rigid Dan Sebagainya Aku Pikir Masih Bisa Dibatah Tapi Sebagaimana Habib Sayang Tadi Katakan Ada Semangat Mencari Keadilan Di Wilayah Ekonomi Dan Di Wilayah Finansial Semangat Keadilan Itu Disambut Oleh Masyarakat Luas Di Dunia Yang Bernama Bumi Kemudian Sampai Ada Yang Bikin Hardware Untuk Menyimpan Koin Aku Rasa Itu Bisa Cukup Menjawab Sedikit Sedikit Memberi Tanda Bagaimana Posisi Hacker Mas Andri Tidak perlu Khawatir Karena Rata-rata Di Eropa Hacker 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 Semua Yang Mendukung Bitcoin Hacker Hacker Ini Kalau Mereka Yang Benar-benar Hacker Yang Anonimus Hacker Yang Hacker Yang Punya Empati Dan Simpati Aku Pikir Mereka Semuanya Akan Sama Suaranya Sebagaimana Di Film Dokumentar Yang Berjudul Ulterior State I am Satoshi Mereka Akan Sangat Membenci Bang Terima Oke Karena Karena Jelas-Jelas Kita Tidak Mempercayakan Kepada Satu Orang Atau Satu Lembaga Yang Disitu Bisa Rentan Menjadi Mafia Kenapa Bila Rentan Kalau Dicari Keteori Tidak Kalau Nyinggung Tentang MUI Itu Bahkan Saya Sampai Cari Di Dokumen-dokumen MUI Fatwa-fatwanya MUI Tentang trading Dan saat itu Tahun 2012 MUI Belum Mengeluarkan Sertifikat Atau Fatwa Mengenai Trading Cryptocurrency Yang Jelas MUI Sendiri Sudah Menghalalkan Beberapa Skema Di Forex Trading Atau Trading Sahara Nah Skema-skema Itu Bisa Dibaca Kebetulan Waktu Itu 2012 Itu Yang Menjadi Ketua MUI Itu Kih Haji Sahal Mahfud Dari Pati Beliau Ini Yang Membuat Beliau Ada Di Buku Fikih Sosial Kih Haji Sahal Mahfud Nah Dan Beliau Termasuk Kiai Yang Di Pati Yang Kemudian Punya Empati Masyarakat Pati Ekonominya Kelimpungan Kemudian Beliau Membuat BPR Dan Beberapa Skema-skema Ekonomi Yang Berkeadilan Di Pati Yang Kemudian Teman-teman Sekarang Menyebutnya Pemberdayaan Nah Yang Lucu Karena Ini Disepakati Sama Banyak Orang Mas Andri Sempat Menyebutkan Uang Kartal Dan Giral Ini Ilusi Dia Jelas-jelas Ilusi Apalagi Kemarin Trump Itu Sempat Ngomong Kalau Dollar Itu Udah Nggak Punya Backup Mas Lagi Akhirnya Backup Cuman Kesepakatan Kesepakatan Dan Keterlanjuran Banyak Orang Untuk Mempercayai Dollar Untuk Lebih Terangnya Sebenarnya Satu film Itu Yang Tadi Saya Sebutkan Film Dokumenter Ulterior State I.M. Satoshi Ada Dari Wikileaks Ada Amir Taki Di Sana Terus Beberapa Aktivis 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 Yang jelas Aktivis Aktivis Descentralized Financial System Inklusive Financial System Yang Kemudian Mereka Selalu Berseberangan Dengan Exclusive Financial System Atau Centralized Financial System Nah Yang Menarik Sifat Si Uang Kemudian Yang Masih Dihalalkan MUI Padahal Kalau Bicara Sifat Jauh Lebih Baik Cryptocurrency Menurut Apa ya Aku gak mau bilang riset Menurut Nguliknya Saya Dia gak Bisa rusak Cryptocurrency Gak bisa rusak Cryptocurrency Sedangkan uang Bisa rusak Dimakan Kecoa Dimakan Tikus Nah Terus Dia ini Bisa dibawa Kemana-mana Dia ini Mudah Disimpan Terus Tiga Dia ini Dari Benda Yang Kemudian Bisa Disepakati Oleh Banyak Orang Makanya Tadi Saya Sempat Cerita GoPay Dan OVO Karena Itu Orang-orang Sebenarnya Sudah Mempercayai Digital Sudah Hidup Dengan Digital Kemudian Kenapa Harus Ragu Dengan Cryptocurrency Orang kamu Aja Gopay Kata-kala Nah Zatnya ini Tidak bisa Turun Kualitasnya Dia Tidak bisa Kemudian Misalkan Zaman Zaman Dulu Beras Tarus Gandum Kemudian Itu Bisa Dijadikan Alat Tukar Kalau Teman-teman Searching Di Google Kata-kala Atau Sejarah Uang The History Of Money Atau Baca-baca Artikel Sedikit Sebenarnya Di Nusantara Itu Sendiri Dulu Terjadi Otonomi Finansial Dan Otonomi Membuat Mata Uang Sendiri Dari Zaman Dan Itu Bisa Dicari Jejaknya Dari Dari Abad Sembilan Ke Belakang Atau Abad VIII Ada Uang Yang Nama-namanya Uang Barus Terus Ada Uang Apa Uang Apa Itu Di Perdikan Perdikan Nusantara Itu Maka Punya Uang Mata Uang Mata Uang Sendiri Temangat Cryptocurrency Aku Pikir Kayak Mengembalikan Kita Untuk Melihat Ke Belakang Bahwa Dulu Ada Otonomi Di Nusantara Tapi Sekarang Tiba-tiba Ada Indonesia Ketuk Lohan Baik Mas Dena Tadi ada Mas Dilan Yang Rindu Tadi ada Bip Sayang Terus ada Kak Andri Kak Andri apa Anaknya Agak romantis Sedikit Dari Sekali Mendengar Dari Mas Dena Yang Dari Ngapak Dena Ngapak Kencok Barun Saya Sangat Terkagum Kagum Pembahasan Malam Malam Ini Membuat Saya Pinter Lagi Tidak Jadi Medioker Biasanya Saya Medioker Masalah Ekonomi Jadi Sekarang Jadi Tidak Medioker Masalah Ekonomi Mungkin Saya Akan Beri Waktu Satu Atau Dua Orang Menanggap Dulu Untuk Tadi Ada Mas Stefanus Raga Yang Ingin Berikan Jawaban Kepada Atau Menanggapi Yang Disampaikan Oleh Andri Tadi Silahkan Mas Stefanus Bisa Dibuka Mic Selamat Malam Selamat Menyongsong Bulan Selamat Menyongsong Masa Puasa Untuk Saudara Gita Yang Sebelumnya Suara Saya Bisa Kedengaran Kan Terima kasih Ibu Dan Bapak Dan Teman-teman Yang Lihat Ini Jadi Sebenarnya Dari Penjelasan Bapak Dilan Tadi Sudah Bagus Sari Secara Garifus Sari Tentang Kritokrensi Sudah Dipaparkan Dan Bahasanya Singkat Bagus Bahasanya Sangat Sederhana Jadi Cuma Ada yang Benar Disini Bahwa Terkait Pertanyaan Nomor Dua Ini Menjadi Fokus Saya Dari Mas Andri Terkait Tentang Sikret Sistem Dari Kriptokrensi Itu Sendiri Saya Akan Ambil Satu Contoh Tentang Bitcoin Dalam Transaksi Bitcoin Ini Mungkin Para Pelaku Kriptos Ini Sudah Enggak Asing Sudah Enggak Hal Sepertinya Sudah Dijual Kepalanya Mereka Jadi Ketika Kita Kalau kita Mau beli Satu Bitcoin Dari Penjual Entah Satu Lembaga Atau Satu Perorangan Atau Akun Anonim Kita Akan Mengirim Satu Bitcoin Kepada Penjual Dan Penjual Akan Mengirim Satu Bitcoin Milik 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 Dia Dalam Bitcoin Adres Kita Bitcoin Adres Kita Alamat Tempat Penyimpanan Bitcoin Terus Nah Untuk Bitcoin Adres Ini Biasanya Ditu Format Hexadesimal Detail Tentang Format Hexadesimal Ini Nanti Bisa Dicari Di internet Karena Akan Sangat Panjang Jika Mau Di Uraikan Algoritmanya Tapi Biasanya Yang Kalau Di Bitcoin Wallet Atau Di Dompet Bitcoin Yang Ditampilkan Itu Malah Format Base 58 Biasanya Format Base 58 Ini Algoritmanya Juga Format Algoritma Mungkin Saya Akan Banyak Melangkai Hal-hal Banyak Melangkai Beberapa Penjelasan Karena Bukan Itu Poinnya Adalah Bahwa Dalam Cryptocurrency Ini Tertama Bitcoin Bisa Dikatakan Hampir Mustahil Untuk Hacker Mencari Celah Di Karena Black Blockchain Ini Itu Semacam Buku Buku Transaksi Yang Uniknya Kita Bisa Menambah Di Dalamnya Tapi Kita Gak Bisa Mengurangi Atau Mengubah Dalamnya Ibarat Kertas Kita Nulis Apa Aja Kita Nulis Tentang Catatan Transaksi Kita Si Budi Membayar Ini Ke Si Jeno Menerima Sekian Dari Si Budi Tapi Kita Gak Akan Bisa Mengubah Nilainya Itu Mengapa Blok Bagus Transparansi Tentang Data Keuangan Harusnya Kita Sudah Bisa Beralih Cuma Memang Untuk Penerapannya Itu Atau Memahami Itu Sang Sulit Nah Lanjut Tadi Dari Format Best 58 Tadi Biasanya Karena Kalau Ditulis Dalam Bentuk Algoritma Itu Panjang Sekali Biasanya Jadi Biasanya Akan Dikonsert Dalam Bentuk QR Code Yang Biasanya Di Elektronik Ovo Yang Bentuk Kotak Kotak Itu Nah Biasanya Dikonsert Itu Nah Apalagi Ya Oh Mas Mas Saya agak Gugur Ini Zoom pertama Sain Banyak Banyak Kayaknya Kita semua Pertama Disini Pakar Pakar Yang Misalnya Apa Yang Misalnya Memberi Suasana Ini Suasana Mencekam Saya mau bicara Nah Jadi Nah Gak usah takut Mas Gak apa-apa Ini Orang-orang Bank Itu Gak Bisa Masuk Sini Nah Yang Paling Penting Dalam Transaksi Cryptocurrency Ini Terutama Bitcoin Adalah Private Key Dan Password Jadi Private Key Ini Semacam Apa Ya Kita Private Key Ini Kita bisa Dapatkan Saat Kita Membuat Bitcoin Wallet Atau Crypto Wallet Biasanya Kita Gak usah Ngisi Private Key Karena Dia akan Langsung Terotomatisasi Saat kita Masuk Di Alon Barat Kayak Kita Masuk Facebook Facebook Simpan Kata Sandi Langsung Dari Cek Perangkat Langsung Masuk Ke akun Facebook Hanya Dengan Cek Perangkat Baik Itu Private Key Maupun Sistem Dalam Blockchain Itu Tidak Bisa Mustahil Untuk Hacker Masuk Disitu Mustahil Sangat Mustahil Kecuali Pada Kasus Seperti Ini Kita Mungkin Blunder Katus Seledor Nah Ini kan Untuk Masuk Ke Dompet Crypto Kita Kita Ini Ada Password Nah Password Ini Jangan Sampai Dikasih Orang Jadi Disini Selah Hacker Adalah Bukan Sistem Kasus Pound Gov Itu Gunung Apa Yang Jadi Hacker Ini Selah Bukan Sistem Blockchain Yang Bisa Di Hacker Tapi Lagi Kepada Akun Dompet Ini Akun Dompet Crypto Kita Atau Akun Dompet Bitcoin Kita Dengan Cara Apa Kita Mungkin Seledor Sampai 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 Kelinga Orang Nah Itu Dia Masuk Kedalam Akun Dompet Crypto Kita Dari Itu Dia Ini Dia Bisa Dapatkan Tentang Private Kelinga Kita Nah Saat Hacker Sudah Sudah Dapat Private Kelinga Kita Ya Bye Bye Paham Sederhananya Tari Mustahil Hampir Mustahil Untuk Seorang hacker Untuk Kita Masuk Atau Meretas Atau Bahkan Merusak Blockchain Ada Jutaan Komputer Yang Bekerja Di Sana Terima Kasih Mas Stefanus Ya Berarti Gak Bisa Ada Tuyul 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 Nanti Pengangguran Kayaknya Ya Ini juga Yang dulu Yang menjadi kendala Kenapa Ini Kayak Seolah Bahwa Belajar tentang Kripto Ataupun Blockchain Itu Semacam Hal yang Tabu Kenapa Karena Dulu Entah Tahun berapa Mungkin Tahun 2019 2016 Salah Kalau saya Salah Sekitaran Tahun Itu Kripto Terutama Bitcoin Ini sering Dihubungkan Dengan Hal-hal Yang berbau Deep Web Dan Dark Web Jadi Itu Mungkin Menurut saya Membuat Orang-orang Kayak Mulai Takut Kalau kita Bicara dalam Dark Web Banyak Hacker Di sana Memang Betul Banyak Anony Untuk Blockchain Itu Mustahil Kalau orang Mau Hacker Tadi Saya Jelaskan Tidak Ada Celahan Hacker Masuk Kecuali Password Untuk Akun Akun Dompet Kriptonya Kita Ini Ketahuan Sama Orang Iya Terima Kasih Mas Stefanus Mungkin Kita Kasih Kesempatan Ke Yang lain Terima 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 Tadi Menjelaskan Mengenai Mengingatkan Kita Kasus Pencurian Yang Apa Namanya Mount Goof Atau Apa Gitu Saya Lupa Mount Apa Gitu Ya Mungkin Ada Parti Peserta Yang Mau Bertanya Mungkin Satu Orang Saja Mungkin Siapa Yang Mau Bertanya Tadi Kayaknya Mbak Mbak Siapa Tadi Ada Yang Bertanya Mbak Nia Tanyaannya Adalah Apa Mbak Nia Mau Bicara Sendiri Atau Saya Bacakan Bicatinya Mbak Nggak 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 Mbak Gayatri Dibacain Boleh Atau Mau langsung Tanya Nya Mbak Yaudah Maaf Ini Nggak Bisa Nampilin Video Dulu Halo Semua Tadi Tadi Dan rekan-rekan Penanggap Juga Mas 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 Dena Dan Apa Namanya Pemateri Tadi Mas Dilan Pak Dilan Saya sebenarnya cukup relate dengan ini karena kebetulan sempat 10 tahun ex-bankers. Jadi kalau nyimak Mas Dena ceritain tentang dapurnya, apa kita bilang tadi, itu aku cukup relate. Memang ada porsi untuk ke sana, dan biasanya itu ada investment managers yang handle, yang license, tapi sebetulnya yang mau saya tanyakan itu kalau tadi dibilang bahwa ini merupakan peluang untuk, kalau Mas Dena bilangnya decentralized economy atau finance atau moneter atau apa gitu, tapi sebenarnya bisa nggak sih atau kapan, atau bagaimana, di kondisi apa kira-kira, cryptocurrency ini akan menggeser, kalau kita sekarang tahu bahwa hegemony hard currency itu udah luar biasa ya, tadi diceritakan US dan lain sebagainya. Itu kondisi yang seperti apa gitu, atau bagi kita kemudian kalau memang mau masuk ke sana kan, kita harus punya mission ya, kalau saya sih dari dulu udah kepengen, ini gimana sih nih, geser dong, ini jangan diam mulu hard currency, kalau bicara masalah moneter antar negara gitu ya. Gitu sih, apakah memang ada peluang untuk ke arah sana, atau sebetulnya ya udah aja biarin gitu, kita out of system aja, biarin aja sistem yang ini jalan, terus kita fokus di yang udah ada aja gitu. Artinya sebenarnya yang mau saya... Secara natural mungkin ya. Kenapa mbak? Secara natural, secara alamnya sih, ya. Nah, itu maksudnya. Atau, karena kan tadi menariknya adalah, yang menentukan ini adalah kita ya, kita dalam arti si pengguna ini. Saya sih, saya rilas juga tuh tadi sejarah money, dan sebagainya gitu ya. Tapi itu loh, yang jadi kepikiran saya tuh itu gitu. Karena kan kita pengen menggerakkan kan, menggerakkan orang-orang yang kemudian yakin, dan kemudian yuk kita bareng-bareng misalnya seperti itu. Tapi sementara, apa, yang sekarang ada tuh otoritas ya, kalau kita bilang ya, kalau masing-masing negara kan punya badan otoritas, untuk menentukan sistem moneternya sendiri-sendiri. Itu apakah, bisa nggak sih kita, nggak usah dilawan lah, tapi misalnya side by side, tapi terus kita yang lebih gedenya gitu. Itu aja sih sebenarnya inti pertanyaan saya. Oke, ini pertanyaan saya. Thank you, thank you, thank you. Sama-sama, Mbak. Ya, ini justru pertanyaan yang pas dengan tema kita hari ini, tentu tidak hanya kita membahas apakah kita akan memiliki profit dan keuntungan dan keamanan dari kita memiliki kapita, harta kita, atau kesejahteraan kita gitu kan, tapi juga apakah yang selama ini mengangkang di kita, mengungkung kita, membelenggu kita, menghigumuli kita, apapun lah namanya ya, itu pada saatnya akan tiada. Dan itu ternyata tidak melalui ideologi politik, tapi justru melalui satu evolusi ekonomi yang dimulai dari cryptocurrency ini, atau kursus crypto ini. mungkin saya beri waktu kepada Mas Dilan dulu mungkin untuk menjawab Mbak Nia, sama menjawab tadi, kalau ada yang mau ditambahkan dari yang disampaikan. Mas Andri itu banyak. Ya, untuk Mas Andri. Silahkan Mas. Ya, makasih. Mungkin satu persatu yang Mas Andri saya coba menanggapi gitu ya. Apakah suatu saat setiap individu mungkin memiliki cryptocurrency-nya sendiri, secara teknis ya sangat mungkin, Mas. Jadi, katakanlah kalau memang semua orang kita asumsikan bisa menguasai teknologinya, ya pasti semua orang bisa menciptakan currency atas tangannya sendiri. Katakanlah Andri Top. Mungkin koinnya namanya Andri Top. Bisa saja. Cuman masalahnya yang namanya mata uang itu tidak sekedar masalah teknis. Kita bicara masalah Mas Andri sendiri sudah menyebutkan trust. dia ada di mana. Dia berdiri di mana. Dia berdirinya di atas trust, kepercayaan dari orang yang menggunakan. Semakin banyak dia dapat trust, semakin eksis dia di dalam dunia apa namanya dalam ekonomi lah untuk dijadikan alat tukar. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah sudah diulas sama Mas siapa tadi? Mas Stefanus Seraga. Kemudian yang ketiga, apakah mungkin ada perbedaan pencatatan antara satu komputer dengan komputer yang lain? Secara teknis kalau saya baca tidak mungkin. Artinya teknologinya sendiri didesain untuk catatan yang terbagi atau yang dicatat oleh sekian banyak komputer itu akan sama selama tidak ada intervensi intervensi yang memang ingin merubah catatan itu. Balik lagi ke security kalau dikatakan ada nggak sih kasus-kasus mata uang kripto dicuri? Ada. Kasus-kasus itu ada. caranya bagaimana? Salah satu caranya seperti yang dibilang sama Mas Stefanus tadi. Jadi dia masuk ke wallet yang sama seperti orang masuk ke rekening bank biasa melalui password melalui private keys dan macam-macam. Kemudian merubah catatan di situ di wallet tersebut. jadi desain awal dari blockchain sendiri itu membuat semua catatan akan sama lagi-lagi kecuali ada intervensi. Senderhananya begitu. Kemudian apa yang menjadi sandaran untuk pertukaran nilai ini mungkin sama dengan pertanyaan ketujuh. Ini kita bicara yang namanya kripto ini sama seperti kita bicara komoditas lain apakah mata uang hard currency seperti yang tadi Mbak Nia bilang atau komoditas seperti ogam seperti minyak dan sebagainya pada dasarnya kita bicara demand supply masalahnya adalah yang namanya kripto ini itu teori tentang demandnya itu di drive atau dipengaruhi apa saja rasanya masih belum muncul supply-nya kalau supply-nya cryptocurrency ini secara teknologi itu membuat mereka punya jumlah tertentu yang akan menjadi jumlah akhir dari keping kripto itu sendiri jadi secara teknologi katalah kayak bitcoin bitcoin itu secara desain algoritmanya itu bilang bahwa pada akhirnya jumlah keping kripto yang beredar di dunia itu akan berjumlah 21 juta keping jadi supply-nya itu itu supply-nya itu itu BNK katakan binance itu kalau tidak salah dia bicara tentang jumlah keping pada akhirnya itu akan maksimal 100 juta keping seperti itu itu ada algoritma dari blockchain itu seperti itu itu dipengaruhi oleh macam-macam karena setiap orang yang memproduksi keping kripto itu akan memperoleh kompensasi dalam bentuk keping kripto tertentu sehingga hitungannya algoritmanya membuat karena ada keping kompensasi maka jumlah maksimal yang bisa beredar sekian itu satu supply-nya ada lagi istilah burn untuk menjaga supaya tidak terlalu banyak yang beredar kripto tertentu itu ada secara periodik melakukan pemusnahan keping sejumlah keping kripto itu ada hal-hal seperti itu yang mengatur berapa keping yang akan beredar dunia nah dimanya berapa saya pribadi masih melihat ini sangat spekulatif jadi tidak ada secara teoritis katakanlah kalau kita bicara contohnya USD kalau kita bicara berapa kebutuhan USD kita akan menghitung berapa volume jual-beli minyak bumi ekspor impor nah di kripto ini belum ada seperti itu jadi yang menggerakkan nilai tukarnya sekarang menurut saya itu masih murni spekulatif jadi orang memang kasih mau beli kripto sekarang dengan harapan setahun kemudian nilainya akan berlipat sekian kali lipat dan itu kalau kita lihat orang-orang yang investasi di kripto mindsetnya itu lipatnya itu bukan lipat cuma 10% 15% 20% jadi lipatnya itu mereka berharap 15x 10x 20x lipat karena kasus-kasus kayak gitu ada jadi kayak yang tadi yang namanya BNB atau Binance Januari harganya cuma 40 dolar hari ini harganya 600 dolar itu udah 15x lipatnya dalam 4 bulan kalau kita taruh duit 10 juta di Januari sekarang itu udah 150 juta dalam waktu 4 bulan jadi masih sangat spekulatif itu kemudian gimana saya kok gak terdorong beli saya kira saya mengamati cuannya orang apakah di Indonesia legal kalau kita bicara legal di Indonesia itu yang legal untuk mata uang hanya rupiah jadi untuk transaksi itu kalau bicara hukum ya sudah cuma rupiah tapi kalau kita bicara apakah orang bisa menyimpan kripto orang bisa membeli kripto ya kita bicara kayak tadi kita bicara di luar sistem yang ada ya biasa aja itu sekarang jadi yang namanya bursa kripto itu di Indonesia sudah ada seperti yang saya tunjukkan tadi ada yang namanya toko kripto kalau anda mau coba aja buka toko di situ bisa beli kripto beli mata uang kripto itu bisa nah itu untuk Mas Adri kemudian Mbak Diyang apakah mungkin kalau kita bicara apakah mungkin mungkin saja tapi saya pikir kita bicara jangka waktu yang mungkin sangat lama saya tulis di jawaban di chat itu kita bicara ini aja volume yang namanya kripto di dunia pada hari ini itu nilainya sekitar 2 triliun dolar 2 triliun dolar uang yang tercatat beredar di dunia saat ini US dollar dalam bentuk cash dalam bentuk rekening dalam bentuk investasi dalam bentuk sahab sebagainya itu nilai totalnya itu tadi saya coba browsing adalah 1200 triliun dolar jadi kalau kemudian menggantikan masih sangat lama tapi kalau menjadi alternatif sangat mungkin anda bisa kebayang dari 2009 sampai sekarang kan baru 10 tahun dari 0 menjadi 2 triliun dolar berarti kan banyak orang yang pakai uang kripto itu sekarang kira-kira saya sih melihatnya yang mau spekulasi yang mau menghindar dari sistem seperti yang Mas Trevanus cerita itu kan memang paling mungkin mereka pakai itu pakai kripto karena dengan begitu dia bisa menghindar dari PPATK dari kayak gitu lah ininya saya membayangkan alternatif kenapa kita yang namanya masyarakat kita tarik lagi ke demokratisasi untuk yang namanya punya rekening bank susah sekali bahkan untuk punya digital account rekening digital tidak mudah tapi kalau kemudian nanti mata uang kripto ini ya itu betul-betul kita cuman butuh handphone kita cuman butuh apa ya yang isi formulir aja di ininya di bursanya gak ditanyain macam-macam kayak di bank harus ada KTP harus ada ini kayak gitu jadi bisa sangat mudah orang punya akses ke yang namanya sistem moneter sistem penyimpanan uang kira-kira begitu gitu gitu terima kasih memang ini sangat menarik saya tadi sempat berpikir saya bertanya sebagai orang awam saja misalnya seseorang yang gak punya KTP gak punya kakak gitu kan misalnya kan atau dia pengungsi gitu kan tiba-tiba harus pengungsi di satu tempat kalau yang penting dia punya handphone dan ada dia bisa buka akun di satu blockchain gitu kan kemudian dia bisa punya satu mata uang yang dia bisa gunakan untuk bertransaksi jadi itu mungkin menjadi satu sistem ekonomi masa depan mungkin seperti itu tapi saya berpikir itu pasti akan terjadi karena sebagai orang yang belajar ilmu sejarah saya melihat memang dunia peradaban itu selalu berevolusi dari sistem barter kemudian mungkin inilah sistem baru lagi keuangan karena katanya di dunia kita saat ini di era kita saat ini di tahun-tahun kita saat ini dengan kondisi pandemi sekarang ada persoalan yang sangat berat terkait dengan keuangan sistem keuangan dan sistem perbankan itu saya tidak begitu itu yang akhirnya Mas Gilan tapi mungkin saya ingin mendengar tanggapan dari Mas Habib sayang bingung saya panggilnya panggil acin aja mbak panggil acin aja iya panggil acin saya kelahiran tahun 2000 kok ya gak apa-apa ya 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 silahkan apa lagi yang mau yang mau ditanggepi itu dalam Kaida VG itu mbak katanya kalau ada air itu kita gak boleh tayamum mbak jadi kalau udah ada Mas Dena Mas Gilan itu gak perlu ada acin oh gitu ya jadi iya saya udah bingung mau nanggepin apa lagi oke atau mungkin dari Mas Dena dulu deh Mas Dena tanggapannya monggo ini kayaknya karena Mas aduk di Indonesia ini akhirnya gak pernah tayamum kayaknya monggo monggo Mas g g panggil setunipun g monggo monggo yang menarik kan untuk buat teman-teman yang suka jahil biasanya mereka akan mengidekan membuat satu event event project panjang biasanya dinamai ekspedisi pencarian Satoshi Nakamoto itu sebenarnya siapa sebenarnya Mas Asumi atau sebenarnya kelompok atau sebenarnya itu klub guru paut di Eropa atau gimana ya kan gimana mungkin ya jangan-jangan Ratu Adil gitu atau Yai Semar gitu kita gak pernah jadi jangan-jangan Mah Nabi Kidir gitu bisa jadi ya bisa Nabi Kidir going digital ini karena Ramadan jadi temanya sedikit berbau ini ya tapi yang menarik karena gak tahu siapa saya juga posisinya tidak yang kemudian sangat mempercayai kripto saya membiarkan kripto ini berjalan dari kenyataannya nanti akan terlihat gimana kita akan menanggapi kan kalau kan gak mungkin ya maksudnya kita bersandar pada kripto padahal ada yang jauh lebih mulia untuk kita sandari ini aku rasa disitu menjadi cukup cukup aku rasa cukup bisa saya tawarkan untuk menjadi jawaban mbak apakah ini akan menggeser keuangan dunia dan lain sebagainya saya lebih cenderung gak mau mikirin dunia saya mikirin ketemu mas asmi aja kapan lagi itu susah tapi ketika ada semangat-semangat tentang bagaimana menjaga keadilan saya pikir partisipasi itu ada nanti akhirnya akan ketemu dengan kalau di bahasa jawanya itu petuk karena petuk beda dengan ketemu ketemu yang tidak sengaja ketemu yang kalau di bahasanya Gusti Allah itu dari arah yang tidak terduga itu yang menarik aku pikir satu sinakamu itu kan sangat tidak terduga yang sampai-sampai mulai dibanet di Bali untuk jajatikan alat tukar mengganti mata uang state itu sekitar tahun 2017 atau 2016 mulai bitcoin udah mulai di harga 100 jutaan kemudian centralize financial system itu mulai takut artinya dia muncul kayak jahilangkung datang tak diundang pulang tak diantar semangat keadilan dia membawa semangat kebersamaan dia membawa semangat gotong royong yang disimbolkan dan diwujudkan dalam blockchain kalau saya pribadi sebagai orang Jawa akhirnya aku selalu akan menilik itu benda-benda yang muncul di dunia ini saya pilih kembali di Jawa ini gimana oh iya dulu yang buyut itu memakai mata uang sendiri-sendiri ini mirip-mirip gak masalah deh aku ikut katakanlah simpelnya seperti itu karena ada kemungkinan juga kemudian karena dunia ini selalu di masalah politik sempat disinggung sedikit istilah itu selalu pertarungan antara kanan dan kiri kanan dan kiri jangan-jangan ini termasuk dari skema mereka katakanlah gitu si Bitcoin jadi saya lebih cenderung untuk berpartisipasi aja ketika dia masih toh di trading atau di pasar trading kripto ini masih dikuasai grafiknya itu menurut pendalaman saya itu masih dikuasai dari big boys contoh misalkan Elon Musk kemarin Tesla mulai beli Bitcoin kemudian Bitcoin naik meskipun memang kebanyakan orang masih lebih melihat big boys selama kebanyakan orang masih melihat pihak-pihak tertentu decentralized financial system itu hanya akan jadi sejarah tapi selama semangat keadilan yang dicari tidak perlu ada Elon Musk tidak perlu ada Facebook tidak perlu ada siapapun yang besar di dunia kalau kita mempercayai suatu sistem yang berkeadilan aku pikir itu lambat lalu nanti akan terlihat wujud aslinya karena kalau dia memang terbukti untuk turut membangun peradaban pasti dia akan lebih dari 100 tahun mata uang koin sampai sekarang yang diawali dari abad-abad sebelumnya dari abad 8 itu masih ada sampai sekarang meskipun sistemnya sekarang berbeda yaitu disentralisasi oleh Bank Indonesia Bank Dunia Federal Reserve dan kawan-kawan mafia kalau menurut manjasat dan teman-teman itu teman-teman elit global yang perlu kita jaga aku rasa itu menjaga semangat adilan dan syukur-syukur selalu menilik keperadaban leluhur kita termasuk Nabi Besar Muhammad salallahu yang masalam itu akan seperti apa melihat berkembangnya zaman adanya Bitcoin adanya cryptocurrency adanya blockchain toh sekarang juga udah mulai JP Morgan yang notabene JP Morgan itu juga salah satu nama yang menjadi yang erok di perhelatan dunia toh juga mensupport Ethereum nah aku pikir dia hal cryptocurrency cuma bagian dari ombak-ombak di kehidupan balik lagi di ekonomi kalau bicara demokratisasi ekonomi kalau saya tidak salah ekonomi itu intinya tentang bagaimana bertahan hidup sedangkan bertahan hidup hari ini cenderung banyak orang-orang itu harus membutuhkan uang atau alat tukar di sisi lain sekarang ada cryptocurrency atau wata uang digital sedangkan secara bertukarnya adalah dengan trading sedangkan trading itu untuk mendistribusikan barang dari A ke B caranya adalah dengan trading jual-beli padahal tadi juga sempat disebutkan dulu ada barter jangan-jangan sebenarnya kalau kita menilai kembali ke belakang tentang komuniti yang menjaga keberadilan jangan-jangan tidak perlu ada trading distribusi itu bisa berjalan jangan-jangan akhirnya nanti di luar mata uang negara dan di luar mata uang digital itu ada alat tukar yang wujudnya itu juga tidak ada hampir sama dengan digitalnya tapi jangan-jangan itu wujudnya adalah dari hati ke hati kayak tertukarnya bertukarnya barang dari ibu ke anak dari bapak ke anak jangan-jangan seperti itu di awal film ulterior state di film dokumenter ulterior state teman-teman di Amerika di Eropa pun selalu membahas kebanyakan tentang kemanusiaan dan tentang empati atau simpati itu tadi jangan-jangan tumbuhannya itu aku pikir itu senang senang sekali ini waktunya sudah semakin larut dan kita ini masih bulan kuasa kita mau sawur ini ibu-ibu di sini atau bapak-bapak yang suami-suami yang keren harus membantu untuk membahas sawur kita masih ada sesi minggu depan senen untuk membahas lagi masih ada dua sesi satu sesi kita belajar mengenai kripto dan saya sepakat bahwa kita harus kita terlibat dengan satu sistem yang memberikan satu ruang potensi keadilan berkeadilan tetapi kita tetap harus selling dengan waspodo karena apapun itu yang namanya teknologi apapun sistem apapun kalau ada kalau ada orang-orang yang jahat ada orang-orang yang serakah jahat karena muncul dari keserakahan maka bisa merusak malah merusak misalnya saya baca itu bisa digunakan untuk transaksi barang-barang seperti marihuana senjata tajam dan sebagainya untuk muncul uang muncul uang hard currency atau bahkan sekarang katanya pemerintah pemerintah itu bank-bank juga bikin korensi saya juga menurut itu itu bisa kita bahas sesi berikutnya supaya kita semakin apa namanya semakin faksi seperti Mas Dena seperti Akin Muhdor dan juga seperti Mas Dilan sebelum saya tutup diskusi kita hari ini mungkin bisa tidak kalau ada satu patah dua patah tiga patah kata untuk menutup dari Mas Dilan dari Akin dari Mas Dena dan dari Andi Kongol dimulai dari dimulai dari Mas Dena dulu deh soalnya halo Mas Dena ada kata-kata penutup ini filmnya kalau bisa filmnya kita tonton dulu biar kita tahu itu film ulterior state sejujurnya di Youtube ada I am Satoshi ulterior state itu dokumenter dan recommended sekali untuk ditonton terus syukur-syukur baca juga history of money itu biasanya dicari ya oke terima kasih Mas Dena Akin Moodle mungkin ada dua patah tiga patah kata kultum mungkin oke 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 saya sebentar saya mau cari ada satu ada satu quotes dari marja saya di kripto anonymous juga sebentar saya gak hafal ayat Allah benar mungkin kalau di mungkin kalau di dalam dunia hauza dia udah bahsul horij mungkin orang ini jadi jadi ada satu ada satu kalimat yang berkesan buat saya di dalam dunia di dalam ini kata-kata ini lahir dari seorang trader handal yang saya gak tahu siapa dia sebenarnya dia bilang no rush just chill thousands of opportunities to make money is coming even if it short thing in crash market bitcoin 500 USD or bitcoin 5000 USD or bitcoin 500k USD it is just only number your healthy is important Rose dia bilang kayak gitu itu kata-kata yang tidak boleh serakah ya betul your healthy is important your healthy is important greedy jangan sampai karena greedy bisa muncul rush ingin gesa-gesa menyimpan satu benar just chill it is just only numbers Kak Andri mungkin ada kata-kata terah apa sebelum kita tutup ya baik terima kasih Mbak Gayatri jadi di penutup dari saya mungkin melihat potensi cryptocurrency ini kita kembalikan lagi ke tujuan utama ekonomi apakah kita poin kritisnya apakah bisa kemudian dia sejauh mana bisa mengatasi ketipangan ekonomi meratakan kekayaan begitu sampai nanti ada perlawanan dari status quo kemudian dimasuki kemudian akhirnya tetap sistem neokapitalisme yang akhirnya orang-orang miskin terpinggirkan lagi mungkin begitu agar kita bisa tetap waspada gitu kali ngelanwaspado ya oke terima kasih Kak Andri itu akan jadi pembahasan kita yang akan datang sisi-sisi gelap dari cryptocurrency dan lain sebagainya perlu kita bahas termasuk mungkin ke depan kita akan mencari cara untuk membahas apakah ini bisa dilegislasi di IPL supaya nanti kalau ada kejahatan-kejahatan itu bisa tidak jadi di negara kita atau bagaimana entah nanti kita bahas yang akan datang terakhir mungkin ada kata-kata dari Mas Gilan ya saya terima kasih sekali dikasih kesempatan bicara dengan teman-teman dari berbagai apa namanya sudut pandang gitu ya saya sih melihat kripto ini sebagai salah satu saja gitu ya dari sekian banyak perubahan besar yang sedang terjadi di dunia gitu yang mau tidak mau suka tidak suka harus dipelajari gitu karena kalau enggak yang terjadi adalah ketidakmengertian kita membuat kemudian kita menolak banyak hal sementara hal-hal tersebut suatu keniscayaan gitu yang ujungnya ya kita jadi kelompok manusia yang terpinggirkan gitu orang lain yang tahu orang lain yang mengerti enggak peduli gitu sama kita yang ngomong kencang tapi enggak ngerti gitu kan karena hidup sekarang ya diatur sama mereka yang mengerti tentang apa yang menjadi alat cara hidup sekarang dan itu enggak bisa enggak bisa di enggak bisa di enggak bisa dihalangi enggak bisa di stop cuma dengan teriak kita harus pelajari harus tahu bagaimana caranya alat itu bekerja cara itu bekerja baru kemudian kita bisa ikut menentukan arah kalau cuma teriak aja jadi harus belajar terus anything yang sekarang sedang muncul di dunia begitu Mbak terima kasih banyak sekali atas kesediaan Mas Dilan bersedia untuk berbagi ilmu dengan kita di sini Akin Mudor pemulung atau pembuluh ya kripto sama juga dengan Mas Dena dan sebelum saya kembalikan ke operator kita ke Andri saya ingin sedikit mengutip dari kata-kata Mas Dena tadi yang dia menyebut siapakah siapa tadi Satoshi Nakamoto ini ya ya kalau memang ini satu sistem yang berkeadilan sebagai seorang yang beriman ceritanya beragama dan ini mumpung masih bulan Ramadan awal jangan-jangan inilah yang dinantikan oleh orang Islam oleh orang Kristen oleh orang Yahudi oleh orang Hindu yang dia punya sosok penyelamat masing-masing figur jangan-jangan saya berimajinasi ini lagi mereka lagi bareng-bareng bikin cryptocurrency ini di alam yang lain itu dengan dengan nama Satoshi siapa tahu kan kita boleh berimajinasi seperti itu ada Nabi Sidir ada Yesus ada Imam Mahdi ada Elia ada avatar siapa kaki dan lain sebagian Buddha Maitreya mungkin mungkin seperti bisa kita bahas di jauh nanti pada sesi minggu depan terima kasih atas kesetiaan semua yang hadir pada malam ini di kelas live saya serahkan kepada Kak Andri untuk menutup acara kita hari ini kita bisa off sekarang dari live Facebook kalau mau ngobrol santai-santai boleh kalau masih enggak capek saya enggak tahu enggak capek atau enggak terserah ini saya serahkan pokoknya Kak Andri sekarang bye semuanya yang di hijau Indonesia terima kasih telah bergabung terima kasih terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya paling khusus buat Mbakku yang paling cantik Mbak Syekha Heziba Jayatri Mbak Sayang Ya Cien ternyata kamu masih gondong ya lahir lahir bareng Bitcoin aku lahir bareng Bitcoin ya ya eh masih jomblo enggak boleh jadi menantu anak dua anak dua ini makasih saya terima kasih sudah mengembangkan sudah mengembangkan terima kasih